Assalamualaikum Halo barayah sadayana Aku Maha Kabarna Sareng Abidewi Hari ini aku mau bikin make up tutorial Menggunakan Cassandra Cosmetics Jadi kemarin aku beli produknya di online shop Yaitu di Solvi Dan nanti buat temen-temen yang tertarik Ingin memiliki produk dari Cassandra Cosmetics ini Boleh nanti cek link pembeliannya Di kolom deskripsi video ini Dan sedikit informasi Jadi untuk Cassandra Cosmetics ini Dia merupakan produk lokal Yang harganya itu bener-bener terjangkau Dan aku perhatikan di setiap kemasannya Ini sudah terdaftar BPOM Jadi pastinya ini aman untuk kita gunakan Dan daripada nunggu lama Langsung aja kita mulai ke tutorial make upnya Pertama aku akan pakai Cassandra Everlasting Foundation Yang shade natural Memiliki aplikator sejenis pump Sehingga untuk mengeluarkan produknya Kita tinggal tekan-tekan atau pencet-pencet saja Keluarkan produknya secukupnya Dan kita aplikasikan ke seluruh permukaan wajah Lalu kita blend dengan menggunakan beauty blender Bisa juga kita blend dengan menggunakan spons atau sejenisnya Dan ketika di blend Foundation ini memiliki tekstur yang benar-benar terasa ringan Mudah sekali untuk diratakan Terasa lembab di kulit Dan hasilnya benar-benar natural Dan saking naturalnya Sehingga untuk noda-noda hitam Seperti bekas dirawat, kemerahan dan sejenisnya Ini tidak tercover Jadi masih terlihat Nah karena aku penasaran Jadi disini aku aplikasikan lagi Satu layer untuk foundation ini Dengan harapan Noda-noda hitam atau kemerahan di wajah aku ini Bisa tercover Dan hasilnya setelah aku aplikasikan Dua layer foundation ini Tetap terlihat natural Dan dia tidak bisa cover noda-noda hitam di wajah aku Nah disini aku gak akan memaksakan Untuk si foundation ini bisa cover wajah aku Jadi aku gak akan layer lagi Cukup seperti ini aja Lanjut aku pakai produk yang kedua Yaitu Cassandra Tway Cake Yang shade kuning pengantian Untuk bedak ini dia sudah ada kandungan UV protectionnya Sehingga bisa melindungi kulit kita dari paparan Sinar matahari Aku suka dari packaging bedak ini Karena kelihatan kayak bedak mahal gitu Dan di dalamnya juga lengkap Karena sudah ada kaca dan juga sponsnya Nah disini aku ambil bedaknya Lumayan agak banyak Dengan menggunakan spons yang sudah tersedia Aku aplikasikan dengan cara ditap-tap Keseluruh permukaan wajah Dan ketika diaplikasikan Aku merasa kalau tekstur bedak ini tuh Bener-bener terasa halus Dan aku juga kaget gitu Di luar dugaan Karena hasil penggunaan bedak ini Bener-bener menyatu secara sempurna dengan kulit Dan yang paling penting Untuk noda-noda hitam Bekas dirawat atau kemerahan Di wajah aku ini langsung tercover Dengan sempurna Dan setelah menggunakan bedak ini Wajah kita terlihat bener-bener flawless Matte dan pastinya ini awet Lanjut ke bagian alis Aku menggunakan Cassandra Eyebrow Pencil Yang warna coklat Ini produk yang paling murah Karena harganya cuma Rp6.000 saja Tapi lengkap Lengkap disini Karena dia sudah dilengkapi dengan sikat Dan juga ulirannya Nah untuk teksturnya ini yang paling aku suka Karena bener-bener empuk Mudah sekali untuk keluar warnanya Tapi dia agak creamy gitu Seperti biasa untuk menggambar alis Disini aku rapihkan dulu Atau sikat-sikat dulu Sesuai dengan pertumbuhan bulu Mulai dengan membuat garis bagian bawah Garis bagian atas Bagian tengahnya kita arsir Dan selanjutnya Disini aku sikat-sikat lagi Dengan menggunakan sikat yang sudah tersedia Dari pensil alis ini Supaya warna dari pensil alis ini Tidak terlihat ngeblok Atau ngejedi gitu ya Pokoknya sikat-sikat aja Sampai hasilnya terlihat bener-bener natural Dan juga bergradasi Lanjut aku pakai Cassandra Eyeshadow Yang varian The Nude Dia memiliki 6 warna Sebenarnya untuk eyeshadow ini Hasilnya itu matte Tapi ada sedikit shimmer-shimmernya Dan dia itu powdery Tapi ketika diaplikasikan Mudah sekali warnanya untuk keluar Pertama aku ambil warna Yang coklat paling muda Dan aku aplikasikan ke seluruh kelopak mata aku Disini aku aplikasikan eyeshadownya Dengan menggunakan kuas Dan aku aplikasikan eyeshadownya Aku lebihkan dari ukuran kelopak mata aku Supaya ada kesan Kalau mata kita terlihat lebih besar Atau lebih luas Terus aku aplikasikan eyeshadownya itu Ke arah luar atas Supaya epek mata kita terangkat bisa terlihat Nah kemudian untuk warna yang kedua Aku ambil warna yang coklat paling tua Dan aku aplikasikan di daerah Luar kelopak mata aku Supaya daerah tersebut terlihat lebih tajam Nah terus aku juga ambil warna eyeshadow Yang coklat muda dan coklat tua tadi Untuk di daerah bawah kelopak mata aku Supaya warnanya terlihat seimbang Rapihkan eyeshadow yang keluar jalur Menggunakan beauty blender ke arah atas Lanjut ke bagian eyeliner Aku menggunakan Cassandra Eyeliner Pen Yang warna hitam Dia memiliki ujung atau aplikator yang bener-bener kecil Sehingga ini nyaman ketika digunakan Jadi otomatis garis yang kita buat pun akan kecil Ini menurut aku sangat nyaman digunakan Dan cocok untuk para pemula Karena gak akan urah-areh gitu ya Meminimalisir supaya gak belepotan Dan ini untuk si eyelinernya juga Ini tuh waterproof Nah disini aku bikin eyelinernya Pool ya dari ujung sampai ke dalam kelopak mata Nah minusnya dari eyeliner ini Produknya mudah sekali untuk kering Terus kemarin aku juga beli Cassandra Eyeliner Pencil yang warna hitam Jadi aku akan pakai aja Untuk membuat garis di bagian bawah mata aku Atau eyeliner bawah gitu ya Jadi untuk caranya kita tinggal bikin aja Garis dari daerah tengah mata sampai ke ujung Dan supaya garis eyelinernya bisa terlihat membauer Dan tidak ngeblok Disini aku rapihkan lagi dengan menggunakan brush yang kecil Lanjut aku pakai Cassandra Lengthening Mascara yang hitam Klaim dari mascara ini Bisa memberikan kesan bulu mata kita lebih panjang Yang aku suka dari mascara ini Dia memiliki ukuran aplikator yang bener-bener pas Menurut aku sehingga diaplikasikan ini bener-bener nyaman Tidak bikin urah are Dan dia juga bisa menjangkau Ke bulu mata kita yang kecil dan juga tipis Tanpa bikin belepotan gitu Lanjut aku pakai Cassandra Blush On yang nomor 03 Memiliki dua warna Pertama ada warna yang coklat Ini hasilnya matte Dan yang kedua ada warna yang rose gold Ini hasilnya shimmer Nah aku ambil warna yang coklat matte nya Untuk aku jadikan sebagai contour Aku contour daerah hidung aku Pipi dan juga rahang Supaya daerah yang di contour Bisa terlihat lebih kecil untuk ukurannya Lanjut aku pakai warna pink Dari Cassandra Eyeshadow tadi Dan aku jadikan yang warna pink ini sebagai blush on Aku aplikasikan untuk di daerah pipi Sedikit di daerah hidung dan juga dagu Disini aku aplikasikan blush on nya sedikit-sedikit aja Supaya tetap terlihat natural Tapi tetap terkesan fresh gitu Kemudian aku ambil warna blush on yang rose gold shimmer tadi Untuk aku jadikan sebagai highlighter Nah aku aplikasikan seperti di daerah bawah hidung Dagu, tulang pipi, tulang alis sedikit di daerah jidat dan juga inner corner Dan karena untuk warna yang rose gold ini ketika diaplikasikan hasilnya belum terlihat guguri lapan atau buricak burinong nya Jadi disini aku ambil lagi warna ungu muda di palette eyeshadow Cassandra tadi Dan aku jadikan sebagai highlighter Aku aplikasikan seperti di daerah tulang hidung, bawah hidung, dagu, tulang pipi, tulang alis Untuk efek buricak burinong dan gemerlapnya sudah terlihat di wajah kita Dan kita lanjutkan ke tahapan yang terakhir Yaitu pengaplikasian lipstick Aku pakai Cassandra lipstick yang nomor 8, warnanya pink tua Disini aku aplikasikan pakai kuas aja, yang kecil sedikit-sedikit Supaya warnanya tidak kelihatan pink tua banget Tapi lebih kelihatan natural Kita aplikasikan aja ke seluruh permukaan bibir kita Dan inilah untuk hasil tutorial makeupnya Bisa terlihat Hasilnya benar-benar flawless dan mulus banget Dan inilah untuk hasil tutorial makeupnya Tutorial makeup menggunakan Cassandra Cosmetics Tampil cantik itu tidak harus mahal Nah buat teman-teman yang sekarang sedang mencari produk lokal yang harganya terjangkau Cassandra Cosmetics ini bisa menjadi referensinya Dan buat teman-teman yang sekarang ada ide Next video aku bikin tutorial makeup apa lagi Yang produk-produknya itu lokal tapi terjangkau Boleh komen ya Semoga bisa bermanfaat Dan jika ada saran atau request Langsung saja seretakan di kolom komentar Sampai jumpa di video aku selanjutnya Saya Dewi Rahayu Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!